Halo selamat siang anak-anak semua, senang berjumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak GRi Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan judul Doa Bapak Kami. Wah anak-anak suka berdoa gak di rumah? Doa itu apa sih? Seringkali kita sering ngomong ya tentang doa-doa. Apakah kita tiap hari berdoa juga? Mungkin kalau mau makan kita suka berdoa ya. Asal jangan doanya pelan-pelan cepat-cepat amin udah lapar langsung makan. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu juga adalah cara kita berbicara dengan Allah. Nah di tema kali ini doa Bapak Kami. Wah coba kita mau sama-sama belajar. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama melatih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Judulnya Ajarku Berdoa. Kita sama-sama latih lagu ini dua kali. Ajarku Berdoa. Ajar percaya. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati, sekali lagi. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk boleh memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari semua tundukkan kepala dan berdiam diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan hari demi hari. Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan juga sekali lagi boleh belajar firman Tuhan. Siapkan hati kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti, kami boleh melihat keindahan firman Tuhan. Kami boleh menghidupi firman Tuhan kebenarannya di dalam hidup kami. Tolong kami boleh belajar banyak hal tentang berdoa. Sehingga kami dengan limpah, dengan kaya dapat berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, seperti yang tadi ibu guru sudah bilang, sudah katakan hari ini judulnya apa? Kita akan membahas tentang doa Bapak kami. Doa Bapak kami ini adalah doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ketika berdoa, kita dapat berkata Bapak kami yang di dalam surga. Wah, ini hal yang luar biasa anak-anak. Bagaimana kita, manusia biasa, manusia yang berdosa, bisa memanggil Allah pencipta. Bisa memanggil Allah yang mahasuci sebagai Bapak kita. Biarlah kita boleh menghargai kesempatan untuk berdoa. Biarlah setiap hari boleh ada kerinduan hati untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian, Ajar ku berdoa. Ajar ku berdoa, ajar percaya, Ajar ku cinta Yesus sepenuh hati, Ajar ku berdoa, ajar ku berdoa, ajar percaya, Ajar ku berdoa, ajar ku berdoa, ajar ku cinta Yesus sepenuh hati, Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang adik-adik sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu bagian yang sangat penting, yaitu bagian pertama dari doa Bapak kami. Nah, kadang kita sering berdoa doa Bapak kami, tapi sebetulnya kita perlu lebih jauh lagi mengerti sebetulnya apa sih doa Bapak kami itu. Nah, sebelum kita merenungkan lebih jauh mengenai doa Bapak kami bagian yang pertama, mari sekali lagi kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam sorga kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa kira Tuhan sendiri yang boleh menyertai setiap kami ketika kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami sebagai refleksi kami merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak dalam sorga, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita di minggu lalu sudah bicara bagaimana orang punya sikap harusnya berdoa. Berdoa bukan di tempat yang umum seperti orang-orang farisi hari itu. Orang farisi bisa tiba-tiba jam 12 siang dia berhenti di persimpangan jalan. Coba bayangkan, kok bisa pas berhenti di persimpangan jalan pada jam berdoa? Nah, ini adalah karena orang-orang farisi hari itu ingin mereka dilihat. Tetapi, kadang kita juga berpikir, oh orang farisi ini terlalu cari muka ya, cari perhatian. Sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Karena orang farisi berpikiran gini, wah saya ini harus jadi teladan. Saya harus jadi contoh bagi orang-orang Israel yang tidak berdoa. Maka, supaya saya bisa jadi teladan, saya mau berhenti pada waktu jam 12 atau waktu siang itu di tengah jalan. Nah, inilah sebetulnya yang dilakukan oleh orang farisi hari itu. Tapi, tentu saja kita tahu bahwa Tuhan Yesus bilang, Kamu lebih baik berdoa di tempat yang khusus. Supaya kamu berdoa dengan Bapamu di sorga. Dan Tuhan akan melihatnya. Nah, ini adalah bagaimana sikap berdoa. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai apa yang kita doakan. Bagian pertama yang kita tahu dalam doa Bapak kami yaitu, Saya ajak kita lihat ya di dalam Matius pasal 6. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 6. Di dalam ayat yang ke-9. Sebetulnya sampai yang ke-13. Tapi, Pak Jack hari ini bacakan dari ayat yang ke-9 saja. Sampai ke-10. Nah, ini sebetulnya adalah bagian pertama. Karena bagian pertama ini bicara tentang apa? Bagian pertama ini bicara tentang bagaimana orang berdoa kepada Bapak yang di sorga. Tetapi bagian yang kedua ini berbicara mengenai bagian kehidupan. Yang kita sebagai manusia itu perlukan. Untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Misalnya, di dalam bagian kedua. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa minta makanan yang secukupnya? Kenapa perlu ada makanan tiap hari? Ayo adik-adik pikir ya. Kita kadang mau makan karena lapar, Pak. Kita mau makan karena enak, Pak. Tetapi yang lebih penting dari itu, kita mau makan. Makan supaya hidup. Hidup supaya kita sama-sama bisa menyatakan kekudusan nama Tuhan. Kita sama-sama bisa menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Pertanyaannya, waktu kita berdoa Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pertanyaan pertama, siapa yang menyatakan nama Tuhan itu kudus? Jawabannya kita. Lalu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pertanyaan sekali lagi, siapa ya kira-kira yang menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga? Jawabannya siapa? Ya, betul. Kita, orang percaya adalah orang-orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Maka, waktu kita memahami bagian pertama dari doa Bapak kami, inilah bagian paling penting untuk kita, apa, di dalam kehidupan hari-hari. Baik kita makan, baik kita melakukan segala sesuatu. Ada kaitan dengan melakukan kehendak Bapak di sorga. Jadi kita makan bukan hanya untuk makanan itu sendiri. Kita lakukan sesuatu hal, bukan untuk hal itu sendiri. Tapi untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Ambil contoh lagi ya, adik-adik sekalian ya. Nanti sebelum kita masuk lagi di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini justru menjadi satu tanda bahwa orang yang saling mengampuni, itu adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Dan dalam bagian ini, ini sedang menyatakan bagaimana kehendak Tuhan di dalam bumi seperti di dalam sorga. Ada pengampunan, ada perbaikan, rekonsiliasi, ada satu perubahan. Nah inilah yang menyatakan bagaimana kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Lalu yang saling mengampuni, pada akhirnya akan menggambarkan bagaimana umat Tuhan itu hidup secara kudus. Berikutnya, kita lihat lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena di dalam bagian ini bicara, bagaimana kita berdoa Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat. Kenapa ya? Karena pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kita sedang gagal melakukan apa? Bagian di dalam ayat 9 dan 10. Yaitu menyatakan kekudusan nama Tuhan. Menjadikan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Nah ini menjadi gagal. Karena kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Oleh sebab itu adik-adik, kita sudah membahas singkat sekali mengenai doa Bapak kami. Jadi doa Bapak kami terdiri sebetulnya dari dua bagian. Yaitu bagian di mana kita bicara mengenai harapan doa kita. Dan pada saat kita berdoa, kita juga adalah pelaku dari doa itu. Ini sesuatu hal yang sangat penting dan sangat-sangat penting dalam hidup kita adik-adik sekalian. Baik. Jadi kita sudah mulai tahu sedikit bagian doa Bapak kami yang pertama dan yang kedua. Nah sekarang, kita akan bahas mengenai apa yang kita mau lakukan hari ini. Yaitu Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bagian ini dulu yang kita mau renungkan secara lebih jauh. Adik-adik sekalian. Pada waktu berdoa Bapak kami. Kenapa kita panggil dia Bapak? Nah ini sesuatu hal yang kadang kita sebagai orang Indonesia itu sudah tidak ada pemahaman lagi mengenai kata Bapak. Bagi kita mungkin kata Bapak adalah, oh ini Bapak ya? Ya, tapi bukan hanya itu. Kata Bapak itu di dalam zaman, baik di dalam zaman kuno, itu ataupun di dalam zaman Tuhan Yesus. Kata Bapak itu adalah gambaran seorang raja yang sedang memerintah dan bertakta. Jadi Bapak itu adalah digambarkan sebagai pelindung. Firaun, Raja Firaun Mesir itu menggambarkan dirinya juga sebagai Bapak. Yang melindungi daripada orang-orang Mesir. Dia punya umat atau dia punya penduduk. Jadi dia akan bilang, kamu adalah anak-anakku, aku adalah Bapak. Tetapi bagian yang kedua bukan hanya bicara mengenai perlindungan, tetapi juga bicara mengenai ketaatan. Maka waktu seorang Mesir mengatakan Firaun Bapaknya, dia sedang mengatakan aku juga akan taat kepada engkau. Karena Firaun ini punya satu otoritas untuk menyatakan penghukuman, menyatakan satu kehidupan dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita bisa lihat, adik-adik sekalian. Kata Bapak, ini bukan cuma sekedar, oh ayah saya, Bapak saya, bukan. Tapi Bapak itu berarti yang menguasai hidup kita. Sehingga adik-adik sekalian pada waktu kita berdoa, Bapak kami, Bapak. Kita sedang mengakui bahwa ala sang pencipta langit dan bumi, dia adalah ala yang berkuasa atas hidup kita. Jadi waktu kita mengatakan, Bapak. Nah ini adalah juga bicara mengenai bagaimana kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan ala yang disurga. Kata kami, ini juga penting. Ini bukan hanya Bapakku, bukan. Tapi ini Bapak kami. Kami itu ada satu relasi antara satu dengan yang lain. Kami. Berarti apa? Pada waktu kita berdoa, Bapak kami, kita mengakui realita. Bahwa dia baik bukan hanya kepada aku, saya, bukan. Dia baik kepada setiap umatnya. Bapak kami. Dan oleh sebab itu, semua orang percaya yang hidup di dalam anugerah Tuhan, penembusan Tuhan, harusnya menyadari realita ini adik-adik sekalian. Yaitu pada waktu kita mengatakan, Bapak kami. Kita menyatakan bahwa kami semua ini, menganggap engkau sebagai ala yang berdaulat atas hidup kami. Oleh sebab itulah, kenapa kita perlu saling mengampuni. Karena yang berkuasa atas hidup kita, itu adalah Bapak yang disurga. Jadi kadang kita sebagai anak-anak, kadang kita mungkin tidak terlalu paham mengenai bagian ini. Kita melihat, ah yang penting aku, yang penting saya, nilai saya baik, saya bisa lakukan ini dan itu. Tapi, waktu kita bicara Bapak kami, kita melihat realita. Bagaimana orang percaya itu boleh sama-sama mengakui dia sebagai Bapak yang memerintah, yang berkuasa atas hidup kita. Baik, ini adalah bagian yang kita bisa lihat, yang bagian pertama dari ayat 9. Nah sekarang adik-adik sekalian, Pak Jack akan ajak kita rendungkan. Bagaimana kata Bapak kami ini berpengaruh bagi orang-orang yang membaca Injil Matius pada abad permulaan. Jadi Injil Matius ini mungkin adik-adik masih ingat ya, ditulis kepada orang-orang umat Tuhan yang hari itu sedang di dalam satu pergumulan. Mereka sedang dalam penderitaan yang besar. Mereka sedang berada di dalam penganiayan. Penganiayan, salah satu penganiayan yang paling kejam yang terjadi adalah penganiayan yang sebentar lagi itu akan masuk di dalam penganiayan daripada Raja Nero. Raja Nero tangkap satu-satu orang. Raja Nero menganiaya orang-orang Kristen. Dan kemudian pasukan-pasukan Romawi itu dikirim untuk menghancurkan baik Allah yang ada di Israel pada waktu itu. Dibawa kekuasaan Vespasian dan kemudian dilanjutkan oleh Titus, seorang jenderal. Jadi Titus bawa pasukannya. Empat batalion besar itu menyerang Israel dalam keadaan yang porak-poranda. Kehidupan kadang dirasakan gagal. Kehidupan rasanya hancur. Mungkin saudara ada yang meninggal. Mungkin pekerjaannya hilang. Apa sekolah sudah tidak bisa lagi. Tidak ada apapun lagi. Tetapi justru di dalam bagian ini pada waktu orang percaya berdoa. Bapak kami. Mereka sedang menyadari bahwa apa? Meskipun situasi sekarang secara keadaan sekilas pandang. Itu rasanya porak-poranda. Rumah kami sudah tidak ada. Pekerjaan kami tidak ada. Orang tua kami tidak ada. Makanan mungkin juga susah. Tetapi apa adik-adik sekalian? Pada waktu orang percaya berdoa. Bapak kami yang di sorga. Mereka sedang mengatakan. Meskipun suasananya seperti ini. Tidak ada apapun lagi. Tapi kami masih percaya kepada Allah kami. Yang berdaulat memerintah kehidupan kami. Wah adik-adik sekalian. Doa Bapak kami ini. Menjadi satu doa yang sangat kuat. Satu doa yang penuh dengan iman. Satu doa yang penuh dengan satu ucapan syukur. Dan kepercayaan bahwa Bapak yang di sorga. Itu yang akan memelihara setiap kita. Anak-anaknya. Nah adik-adik sekalian. Setelah kita tahu sedikit satu bagian ini. Bagaimana kita pada waktu menjalani kehidupan hari-hari kita lepas hari. Kadang kita sakit. Kadang mungkin orang tua juga menghukum kita. Kadang kita sedih. Kadang kita mungkin di sekolah juga ada banyak kesusahan. Kadang kalah kesusahan datang silih berganti. Ada sukacita sih. Tapi pada waktu seorang manusia melihat kesusahan hidup. Tidak sedikit mereka yang meninggalkan iman. Pergi. Mereka meninggalkan iman. Mereka mau cari Allah yang cuma memberikan mereka berkat. Tapi di dalam bagian ini kita belajar sekali. Bapak kami yang di sorga. Dia adalah Allah yang memerintah. Allah yang berdaulat. Allah yang tidak akan membiarkan anak-anaknya itu terlantar. Ini yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini. Oleh sebab itu kita lihat di dalam sejarah kekristianan abad mula-mula. Meskipun mereka ditindas. Meskipun mereka dianyai begitu rupa. Tetapi iman mereka menyala-nyala. Mereka bisa menyanyi. Memuji Tuhan. Di hadapan seorang Al-Gojo yang siap membunuh mereka. Mereka bisa terus menyanyi dan memuji Tuhan. Berapa banyak orang-orang percaya yang kemudian ditangkap. Mereka dihadapkan dengan singa-singa buas. Banyak sekali dari mereka yang satu-satu mati. Tetapi adik-adik sekalian. Kesaksian hidup. Jemaat mula-mula. Itu menggoncangkan dunia. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Bapak kami yang di sorga. Itu yang memerintah. Nah sampai sini adik-adik. Kita bisa lihat. Oh ternyata Pak ya. Ini maknanya begitu dalam. Betul. Ini adalah penyerahan hidup. Setelah sekitar berdoa Bapak kami. Ini kita percaya sepenuhnya kepada dia yang di sorga. Oke ini bagian pertama adik-adik sekaliannya. Bicara mengenai Bapak kami. Sekarang yang kedua. Di sorga. Bapak kami yang di sorga. Ini bicara mengenai realita. Bahwa kalau dia ada di sorga berarti dia memerintah dan dia berdaulat. Menentukan segala sesuatu yang terjadi. Dan tidak ada yang terjadi tanpa kedalatan Tuhan. Nah ini yang kita bisa lihat sekali lagi adik-adik sekalian. Bahwa anugerah Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Itu yang menyatakan dia punya kuasa. Di seluruh pemerintahan-pemerintahan yang ada di bumi. Meskipun hari itu Nero berkuasa. Meskipun prajurit-prajurit tangkapi orang-orang Kristen. Meskipun banyak orang percaya yang mati. Tetapi Allah kita itu memerintah di dalam kerajaan sorga. Nah ini satu berita yang melegahkan. Berarti tidak ada yang terjadi itu di luar kendali Tuhan. Semua dalam tangan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Jawabannya apa adik-adik sekalian? Nah ini yang kita lihat ya. Ada kaitan dengan bagian kedua. Yang dibilang apa? Dikuduskan. Namamu. Berarti apa? Pada waktu orang-orang percaya mengalami penderitaan begitu rupa. Dan ketika mereka terus berkata, Bapak kami yang di sorga. Pada waktu mereka punya iman berhadapan dengan penderitaan. Disinilah pada akhirnya mereka, orang-orang percaya. Itu sedang dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan yang menyatakan apa? Kekudusan nama Tuhan. Betul sekali. Yang menyatakan nama Tuhan kudus siapa? Orang percaya yang tidak kompromikan imannya di hadapan penganiayaan yang begitu besar. Kesulitan yang begitu besar. Orang-orang percaya itu yang tidak kompromi. Itulah yang menyatakan kekudusan nama Tuhan. Mau adik-adik sekalian menyatakan kekudusan nama Tuhan? Mau. Kitalah orang yang dipakai untuk menyatakan nama Tuhan yang mulia, yang kudus itu. Dan bukankah adik-adik sekalian pada waktu kita melihat di dalam seluruh bagian firman Tuhan. Kita akan melihat satu tema penting di dalam seluruh Alkitab. Apa itu? Yaitu tema mengenai Allah yang kudus. Tema mengenai Allah yang kudus mendirikan bangsa yang kudus. Memisahkan bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus. Milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan yang Tuhan kerjakan di sepanjang sejarah keselamatan apa? Yaitu menguduskan umatnya. Menebusnya dengan darah yang begitu mahal. Darah Kristus yang tercura bagi Bapak dan adik-adik sekalian. Ini yang dikerjakan oleh alat ritunggal. Menyatakan bagaimana umatnya ditebus dari dosa mereka. Dan kemudian mereka kemudian dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kekudusan nama Tuhan. Nah Bapak akan ajak kita lihat beberapa bagian di dalam perjanjian lama. Kita buka beberapa bagian firman Tuhan. Pertama dari keluaran pasal 19. Kita lihat dulu bagian ini. Keluaran pasal 19. Ayat yang keempat. Ayat keempat sampai ayat yang keenam. Kita lihat. Israel hari itu ada di Mesir. Mesir hari itu penuh dengan ala-ala. Berhala-berhala palsu. Penyembahan-penyeman berhala. Dan kenajisan segala bentuk kenajisan hidup. Itu ada di Mesir hari itu. Nah maka kita lihat yang dilakukan Tuhan apa. Pasal 19 ayat 4. Pajek bacakan buat kita sekalian ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya Prajawali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Perhatikan bagian ini. Perhatikan baik-baik. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kita ulangi sekali lagi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Adik-adik sekalian yang dilakukan Tuhan apa? Di dalam bagian ini kita bisa lihat. Orang Israel ada di mesin. Yang dilakukan Tuhan adalah dengan tangan yang perkasa. Dia keluarkan orang Israel dari mesin. Supaya orang Israel menjadi milik kepunyaan Tuhan. Menjadi harta kesayangannya. Berarti orang Israel sekarang sedang dipisahkan Tuhan. Untuk jadi apa adik-adik sekalian? Untuk menjadi bangsa yang kudus. Ini adalah hal yang menjadi tanda. Bahwa orang yang percaya adalah orang yang dikuduskan Tuhan. Nah dalam bagian ini juga penting. Bahwa kekudusan itu bukan sesuatu hal yang kita miliki. Bukan. Kita sebagai manusia tidak punya aspek kekudusan. Kita menjadi kudus kenapa? Karena Tuhan ambil kita. Dan menjadikan kita bangsa yang kudus. Nah inilah bagian yang sangat penting. Yang kita bisa dari sebawahi. Jadi kita perlu ingat sekali lagi. Bangsa yang kudus itu Tuhan yang lakukan. Bagian kedua. Kita mau coba lihat sekali lagi. Imamat pasal 19. Kita buka Alkitab kita. Imamat pasal 19. Pajek akan bacakan buat kita. Pasal 19. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Imamat pasal 19. Ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pajek bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicara lah kepada segenap jemaah Israel. Dan katakan kepada mereka. Kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu. Kudus. Ini pernyataan yang sangat penting. Di dalam seluruh sejarah. Umat manusia. Di dalam mereka. Mempunyai ritual keagaman apapun. Tidak pernah ada Allah yang mengatakan. Aku Tuhan Allahmu. Kudus. Kamu harus kudus. Bangsa Mesir hari itu tidak ada ke. Pemahaman mengenai hidup yang suci. Hidup yang murni. Hidup yang bersih. Tidak ada. Mereka hanya moralitas saja. Moralitas apa? Moralitas itu adalah. Perihal eh jangan bumbu orang lain. Jangan mencuri. Cuma itu saja adik-adik. Tapi mereka tidak punya Allah yang kudus. Kenapa? Karena Allah. Allah-Allah mereka. Ini adalah Allah yang penuh dengan iri hati. Denki. Saling bunuh satu sama lain. Allah-Allah yang melakukan tindakan-tindakan yang imoral. Itu Allah yang mereka sembah. Oleh sebab itu tidak heran. Ketika orang-orang Mesir melakukan tindakan imoral. Allah mereka juga begitu. Nah maka yang berbeda di sini. Tuhan bilang apa? Kamu tahu aku Allah yang kudus. Kamu tahu aku Allah yang menuntut kamu hidup kudus. Nah itu adik-adik sekalian. Yang kita perlu ingat. Bahwa sekali lagi. Bagian di mana umat Tuhan dikhususkan. Dikuduskan. Inilah yang menjadi identitas. Seorang umat Tuhan. Kalau kita tanya Pak. Identitas apa Pak? Identitas itu begini. Kadang kita punya kartu sekolah ya. Jadi nama Jack Kawira. Ada name tagnya. Identitas. Murid sekolah tertentu. Dan seterusnya. Itu identitas. Kartu. Kalau kita sekarang ada kartu identitas anak ya. Seperti KTP. Warna pink itu. Nah itu identitas. Ini adalah warga Indonesia. Lahir di mana, tanggal berapa, dan seterusnya. Itu identitas kita. Tetapi. Identitas kita di dalam Tuhan adalah. Kita sudah disucikan dan dikhususkan di dalam darah Kristus. Nah ini beda sekali. Jadi kenapa kita sekarang. Mengampuni satu sama lain. Kenapa kita kalau ada orang yang buat jahat kepada kita. Kita tidak balas buat jahat. Masih ingat ya adik-adik sekalian. Mengenai korbah di bukit. Kenapa kita sekarang haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa kita sekarang berani. Berani untuk dianihai oleh nama Kristus. Kenapa kita lakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Jawabannya apa adik-adik sekalian. Karena kita adalah bangsa yang kudus. Milik kepunyaan Tuhan. Kesayangan Tuhan. Yang dipanggil jadi kerajaan imam. Bangsa yang kudus. Dan sekarang kita bagian terakhir. Kita mau lihat di dalam surat 1 Petrus pasal 2. Kita lihat sedikit saja bagian ini. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sampai ayatnya yang ke-9 ya. Jadi Pak Jekan bacakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tapi yang sekarang telah menjadi umatmu. Yang dahulu tidak dikasihani. Tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Adik-adik sekalian. Yang kita bisa lihat di dalam bagian ini apa? Dikatakan. Kamulah bangsa itu. Yang kudus imamat rajani. Engkaulah itu. Jadi waktu kita berdoa. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Yang kita perlu ingat apa? Tuhan sudah lebih dulu. Melakukan tindakan untuk menyucikan umat Tuhan. Membuat kita yang tadi hidup dalam dosa. Mati karena dosa. Kita ditebus oleh darah Kristus. Menjadi orang yang kudus dalam dia. Ini adalah karya Tuhan. Dan oleh sebab itu setelah kita dikuduskan dan disucikan. Bagian kita hari ini apa? Kita lakukan kehendak Tuhan. Kita boleh melakukan perintah-perintah Tuhan. Saling mengasihi satu sama lain. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mendoakan musuh-musuh dan orang yang menganehnya kita. Itu adalah bagian dari satu tindakan nyata. Waktu kita berdoa. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Kita sekarang berperan secara aktif. Menyatakan nama Tuhan yang kudus. Bagaimana adik-adik sekalian? Pada hari ini setelah kita dengar bagian firman Tuhan. Pajek berharap. Kita sama-sama. Sama-sama ya. Kita sama-sama bergumul. Kita sama-sama boleh terus berserah dan bergantung sama Tuhan. Allah Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga. Yang sudah melakukan perbuatan ajaib. Yang meluarkan kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita sudah dapat belas kasihan. Kita sudah jadi umat Tuhan. Sekarang adik-adik sekalian. Inilah bagian kita untuk menyatakan nama Tuhan yang kudus. Pekerjaan Tuhan yang mulia. Perbuatan dia yang besar dan ajaib. Sebagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Dan sebagaimana adik-adik dan Bapak sudah ditebus dari gelap. Masuk ke dalam satu persekutuan. Di dalam andugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga. Kami sekali lagi mengucap syukur pada siang hari ini. Kami boleh merenungkan firman. Kiranya Engkau terus yang membuat kami mengerti. Firman demi firman yang kami baca. Dan boleh menghidupinya. Kami memahami situasi yang terjadi pada saat firman Tuhan ditulis. Dan bagaimana kami boleh meresponinya. Di dalam tantangan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Dengar doa dan seru kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Menjadi pelaku firman. Dan yang menyatakan nama Tuhan yang kudus dan mulia itu. Dalam nama Tuhan ini kami berdoa. Amin. Ya anak-anak bersyukur sekali untuk firman yang boleh kita dengarkan hari ini. Biarlah hal ini membuat kita makin semangat untuk berdoa. Jangan sampai kita cuma berdoa waktu makan doang. Atau waktu mau tidur doang. Tapi biarlah kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sia-siakan. Kita boleh datang kepada Tuhan. Di dalam segala hal yang kita rasakan. Yang kita pikirkan. Kita boleh datang berdoa memuji Tuhan. Kita boleh datang berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ada permohonan, kerinduan hati. Kita juga bawa kehadapan Tuhan. Mari anak-anak kita sama-sama membawa segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menutup PA anak kita hari ini. Dengan lagu Ajarku Berdoa. Ajar ku berdoa agar percaya. Ajar ku cinta Yesus sepenuh hati. Ajar ku cinta Yesus sepenuh hati. Baiklah anak-anak sekian PA anak kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di tema doa Bapak kami part yang kedua. Jangan lewatkan. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa.